Selman, apakah kau tidur? Hah? Hah? Kenapa anak kecil itu terlambat? Sepertinya dia bermain dengan teman-temannya. Iya bukan anak kecil lagi. Dia sudah menjadi suami bagi gadis muda. Hah? Kau siapa, wahai perempuan? Apa yang kau lakukan di rumahku? Hah? Kau lupa lagi. Salam, wahai ayah dan ibu. Aku minta maaf sudah terlambat. Silahkan, silahkan wahai ibu. Ini sesu segarnya. Aku tidak merasa haus anakku. Kumohon, bu. Satu gelas saja, supaya aku mendapat berkahnya. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah memberikanmu sebaik-baik balasan. Wahai anak kecil, berikan aku susu itu. Baik, ayahku. Ini ayah. Selamat menikmati. Ayah, Alhamdulillah kau sudah pulang. Bagaimana kabarmu, Nayiro? Baik, ayah. Akhirnya kau ingat kalau kau punya anak dan istri. Ayahku butuh aku temani untuk sementara waktu. Lalu bagaimana dengan kita? Ibu, ayahku sudah lelah bekerja. Pasti beliau belum makan hari ini. Hah? Dari mana uangnya untuk memasak makanan? Aku tidak lapar. Aku hanya ingin istirahat. Aku akan mengurus unta itu, ayah. Dengarkan, wahai Robi. Kami sudah jarang melihatmu di rumah. Padahal kita dan kedua orang tuamu tinggal di rumah yang sama. Aku sudah berkata padamu berkali-kali. Merawat kedua orang tuaku adalah hal paling utama dalam hidupku. Dan seharusnya kau membantuku dalam hal ini. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 12. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا 13. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا 14. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Salam Ibu Ah, beliau tidur Ayahku juga sedang tidur Kalau begitu, aku akan menunggu sampai mereka bangun Ayah, ayah Aku lapar Berikan aku sedikit dari susu itu Maaf sayangku Ayah akan memberikan susu ini kepada kakek dan nenekmu dulu Aku sudah tidak sanggup untuk menunggu ayah Aku lapar Ayah sudah berjanji untuk tidak memberikan susu ini kepada siapapun sebelum kakek dan nenekmu Kenapa kau datang pagi-pagi sekali? Kenapa kau tidak tidur di kamarmu, wahai Robi? Selamat pagi Ibu, selamat pagi Ayah Silahkan, minumlah susu ini Tanganmu menjadi kasar gara-gara membawa susu sepanjang hari Semoga Allah memberkatimu sayangku Ah, tidak apa-apa Ibu Sebentar lagi aku akan membaik Semua ini untuk kami Ya Allah Berikanlah balasan yang terbaik kepada anak yang berbakti ini Ya Allah yang maha penyayang Jika amal bayiku itu aku kerjakan betul-betul tulus untukmu Maka rahmatilah kami dengan amal itu Buka akan jalan keluar bagi masalah kami Alhamdulillah Akhirnya ada hembusan angin yang masuk Enggak agungnya nikmat udara segar Ah, kita belum pernah merasakan keutama nikmat ini Kecuali di saat kita terhalangi darinya Aku hampir mati gara-gara kehausan Apakah kalian ada yang membawa air? Kita sudah meminum semua airnya Mungkin Robi punya sedikit susu Tidak, stertas pun tidak ada Kurma juga sudah habis Apa yang harus kita lakukan? Lihat itu Hujan turun lagi Melihat air menjadikan rasa hausku bertambah Aku akan mencoba mengeluarkan tanganku dari celah-celah batu ini Supaya aku bisa mengisinya dengan air Bergeraklah wahai batu Batu itu tidak akan bergerak Oh, tadi bisa bergerak kok Itu berkat dari doa Atau bisa dikatakan berkat amal soleh Men amin صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Terima kasih telah menonton!